Mungkin sebagai pembuka, saya mohon maaf kepada pengurus masjid, bulan lalu saya mengisi kajian di sini dan ada yang memotong video, saya tidak tahu siapa yang memotong dan itu kemudian menjadi fitnah menjadi penyebab kawan-kawan termasuk yang senang dengan kajian saya ataupun tidak senang bertengkar saya minta ampun kepada Allah jika saya menjadi penyebab antum bertengkar dan saya berharap itu dihentikan siap ya, bagi yang bertengkar di dunia sosial media jika memang kalam saya salah, saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada siapapun yang tersinggung karena kalau antum perhatikan dari depan, itu tidak ada maksud merendahkan siapapun apalagi saya pernah salafi, saya tidak ada maksud untuk menyinggung salafi karena bagi saya, kawan-kawan salafi itu mereka proses semoga benar saya juga proses sebelumnya maka saya berharap teman-teman, tolong dihentikan dari hati saya paling dalam, saya berharap cukup kita diketawain orang, Allahnya sama tapi kita mengklaim diri kita ini mewakili Allah, ini kan tidak benar kami bersanat kepada Rasulullah akidah kami bersanat, akidah Ash'ariah kami bersanat Imam Ash'ari itu bersanat kepada Rasulullah Imam Ash'ari mengambil ilmunya daripada imam banyak jalur, jalur pertama dari jalur imam Rwain dan Junaid mereka mengambil dari imam dari Ma'ruf Al-Kharhi dari Daud At-Ta'i Hubail Ajmi Hassanal Basri, Ali bin Abi Talib Sayyidina Nabi SAW ini jalur spiritual Imam Ash'ari juga punya jalur Ahlu Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis yaitu dari Imam Zakaria As-Saji belum mengambil dari Imam Muzani Imam Al-Kharabisi begitu juga Imam Ahmad maka belum mengwarisi ilmu illal illa, illal ini ilmu yang sukar hanya beberapa ahli hadis yang sanggup memahami bab ini Zakaria As-Saji belum mengambil dari tadi beberapa orang tadi dan mereka mengambil dari Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengambil dari malik-malik dari Ibn Umar dari Nafi'i, dari Ibn Umar, dari Nabi tapi saya tidak pernah mengatakan akidah Ash'ari itu betul-betul mewakili akidah Rasulullah maka siapa yang mengkritik Ash'ari itu kritik ilmiah bukan mengkritik Rasulullah SAW jika ada yang mengkritisi penampilan saya ini bukan berarti mengkritisi Rasul SAW jika suatu saat saya berserban nanti serban saya diejek orang bukan berarti dia ngejek Rasulullah dia ngejek saya jika saya berjenggot lalu jenggot saya diejek orang jenggot kambingmu bukan berarti orang itu ngejek Rasul sebakat tapi hari ini kawan-kawan kita karena mungkin terlalu semangat ya kita maafkan juga ya maka saya berharap baik teman-teman yang senang dengan kajian ahlus sunnah yang saya riwayatkan ini ataupun yang tidak senang tolong tahan diri fa'fu beri maaf lapangkan ya ngapain kita kemudian merusak diri kita dengan perasaan yang tidak baik dan teman-teman dari hati yang paling dalam kalau beragama itu bersihkan jinakan sifat sibaiyah sibaiyah ini yang dikatakan di dalam Al-Quran mereka itu seperti kal anjing ada lagi ula'i ka kal an'am mereka seperti binatang ternak ini harus dijinakkan kita ke kita beragama sehingga kita tidak salah guna tidak salah guna ya nah saya melihat antum yang senang kajian saya pun kok ada yang emosi gitu ya padahal kita berpesan tolong jangan ada emosi kalau saya jadi asbab maka saya minta ampun kepada Allah masa antum tidak minta ampun juga kepada Allah ya baik sepakat ya ya kalau ini bergulir terus oke tidak masalah kita juga tidak takut mati kok ya saya tidak takut mati cuma kan lucu sesama muslim saling membunuh ya di dalam darah saya tidak ada urat rasa takut semua sekali untuk kematian karena bagi saya itu pintu ketemu Allah pintu ketemu Rasulullah salallahu alaihi wassalam jadi jangan coba-coba ancam saya dengan kata bunuh kita tidak takut ya para orang-orang yang kenal Allah tidak takut mati kecualian itu tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi matinya yang terhormat kayak masuk mati urusan beda faham lucu ya beragama jangan lucu beragama itu yang benar cukup dunia yang lucu dunia itu la'ibun walahun sendagorau ya lucu-lucuan kalau dunia baik maka saya tidak mau mengkutuskan apa yang saya ajarkan maka siapapun antum yang kritik saya bukan kritik Allah dan Rasul itu kritik pemahaman kita dalam memahami riwayat ulama ahlus sunnah ya antum ada yang marah tidak disebut tasbihnya seperti Yahudi ada yang marah gak ada yang marah gak mereka bilang kok tasbih ente kayak Buddha dan Yahudi itu dikatakan dalam buku-buku zikir mereka kita biasa aja ya tapi kenapa tersinggung ya mungkin karena potongan itu maka yang memotong minta ampun juga lah kepada Allah ya dalam hal ini saya berharap ya kita beragama ad-dinu ad-din ad-din itu ya samha al-hanifiya beragama itu luas beragama itu santai beragama itu tidak tidak ngotot-ngototan jangan dikidip ngancem mau apa kalau antum merasa benar ayo kita diskusi pintu kita terbuka untuk diskusi jangan coba-coba mancing hal-hal-hal jihadis ya kita gak takut mati kok tapi untuk apa yang lucu nanti kalau muslim membunuh sesama muslim kita tidak mau mengulang kembali kisah khawarij berbunuh-bunuhan dengan atba' sayyidina'ali kita gak mau mengulang itu sebakat ya jadi gak usah emosi juga kalau ada orang karena saya tidak butuh dibela ya intan surullah yang suruh kum bela cukup Allah Allah pun butuh dibela gak? enggak belalah Allah dalam dirimu maka Allah akan membela Allah gak butuh dibela Allah itu ghaniyun anil alamin Allah itu tidak butuh alam semisah kita ini bagian dari alam maka perjuangan kita itu bukan untuk membela eksistensi Allah untuk membela sisi peran atau pengenalan kita terhadap Allah dalam diri kita itu maknanya ya intan surullah yang suruh kum terima kasih terima kasih